Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dicintai Allah Bagi seorang muslim, iman adalah segalanya Iman menjadi benteng dari segala bentuk godaan Yang bisa membuat manusia menjadi sesat Dan lupa akan robnya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Intro Dan kesesatan itu akan menjerumuskan manusia Kedalam perangkat syaitan Manusia menjadi orang yang fasik Orang yang ingkar dan melupakan ketaatannya Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata karena ketiadaan iman Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 27 menyebutkan Dan tidak ada yang disesatkan dengannya Kecuali orang-orang yang fasik Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Sesudah perjanjian itu teguh Memutuskan apa yang diperintahkan Allah Kemana mereka untuk menghubungkannya Dan membuat pustakaan di muka bumi Mereka itulah orang-orang yang merugi Sahabat yang dicintai Allah Alhamdulillah kita sudah berhasil untuk melempar jumrah Ula Syaitan ini merupakan musuh utama bagi kita Dan bagi kita pun harus mampu untuk mempersiapkan jurus-jurus terbaik Untuk melawan mereka Dan tentu jurus terbaik untuk melawan mereka Bukan kita ramu sendiri tidak Tetapi harus dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah SWT dan Rasulnya Salah satu diantara berbagai macam jurus yang sudah Allah sampaikan Yang satu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl Ayat 99 ya Bahwa sesungguhnya syaitan itu Dia tidak punya kekuatan untuk mengganggu orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Dan mampu bertawakal dengan sesungguh-sungguhnya tawakal kepada Allah SWT Artinya ketika orang itu punya iman di dalam hatinya Maka syaitan akan sulit sekali untuk masuk ke dalam orang yang seperti ini Ingat bagaimana cara meningkatkan keimanan Rasul mengatakan aliman yazid wayangkus Iman itu naik turun Yazid bito'ah Nah ini yang kita mau tahu Iman itu naik dengan ketaatan Artinya kita mau menaikkan keimanan kita Maka kita harus mampu untuk meningkatkan ketaatan kita Maka dari itu Perbanyak amal-amal soleh Apapun bentuk amal solehnya kita perbanyak Dengan ini tingkat keimanan kita tinggi Dan dengan ini syaitan Sangat sulit sekali menembus benteng untuk menggoda orang-orang yang seperti ini Selanjutnya yang disampaikan juga oleh Allah SWT disini Mereka-mereka yang bertawakal kepada Allah Pasrahkan semuanya kepada Allah Jangan kepada yang lain Ketika kita memasrahkan kepada yang lain Masrahkan kepada dukun Masrahkan kepada orang-orang ahli musyrik Ahli syirik Maka disitu syaitan akan begitu mudah untuk masuk Tapi kalau seandainya kita mampu untuk memasrahkan semuanya kepada Allah Maka insya Allah disitu Seolah-olah kita membuat benteng besar Yang syaitan tidak bisa masuk ke dalamnya Dan inilah poros syurga Sahabat yang dicintai Allah Ingatlah selalu Bahwasannya syaitan tidak pernah putus asa Untuk merusak iman dan menyesatkan manusia Karena sesungguhnya Syaitan telah memantapkan niatnya Untuk menjatuhkan manusia Dari jalan lurus Yaitu jalan yang diriduai Allah Serman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 Menyebutkan Iblis menjawab Karena engkau telah menghukum saya tersesat Saya benar-benar akan menghalangi mereka Dari jalanmu yang lurus Kemudian saya akan mendatangi mereka Dari muka bumi Dan dari belakang mereka Dari kanan mereka Dan dari kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati Kebanyakan mereka Bersyukur Atau taat Jurus berikutnya Yang bisa kita lakukan Ketika kita ingin melawan syaitan Adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan dalam surah Ketika syaitan bersumpah Dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dia mengatakan Akan aku sesatkan semua hamba-hamba Semuanya tanpa terkecuali Ada kalimat pengecualian disini Kecuali hamba-hambamu Yang punya tingkat keikhlasan yang tinggi Jadi Salah satu yang mampu membentengi kita Dari berbagai macam garaan syaitan Adalah keikhlasan kita ketika kita beramal Sahabat yang dicintai Allah Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita Bagaimana bahayanya ketika seseorang itu beramal Tapi tidak ikhlas Bagaimana ketika seseorang itu beramal Tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau kita tahu tentang perkara ini Alangkah baik kalau kita mencoba untuk Senantiasa Mencoba apa Tadabur ya Mencoba untuk kembali melihat diri kita Jangan sampai kita menjadi bahagian-bahagian Orang-orang yang ketika melakukan amal itu Tidak ikhlas Kenapa? Syaitan akan mudah sekali untuk menghancurkannya Dan syaitan akan mudah sekali untuk menggoda dan menggaguh kita Coba kalau kita lihat Betapa mudahnya godaan syaitan masuk Godaan syaitan masuk Godaan syaitan masuk Coba kita lihat lagi amal apa yang belum ikhlas Dalam kehidupan kita Kalau semua amal sudah kita coba lihat Lihat Teliti kembali Koreksi kembali Keikhlasannya kita naikkan Keikhlasannya kita naikkan Hanya untuk Allah Hanya untuk Allah Bukan untuk dunia Bukan untuk pujian Bukan untuk yang lainnya Maka dari sini Sedikit demi sedikit Gangguan-gangguan dan godaan-godaan syaitan itu akan dihancurkan Sedikit demi sedikit Gangguan dan godaan syaitan itu akan Dihilangkan dalam kehidupan kita Dan sedikit demi sedikit Kenikmatan hidup dan kebahagiaan hidup Karena keikhlasan dalam beribadah yang kita laksanakan Akan Allah limpahkan dan berikan dalam kehidupan kita Dan inilah poros syurga Sahabat yang dicintai Allah Syaitan akan selalu menggoda manusia Untuk merusak amal soleh Membawa manusia mengikuti jalan yang sesat Kecuali manusia-manusia hamba Allah yang terpilih Yaitu manusia-manusia yang senantiasa ikhlas Dalam perbuat amal kebajikan Ikhlas semata mata hanya karena Allah SWT Dalam Al-Quran Surah Al-Hajr ayat 39 dan 40 Allah berfirman Ia iblis berkata Tuhanku oleh karena engkau telah memutuskan Bahwa aku sesat Sungguh aku pasti akan jadikan maksiat Terasa indah bagi mereka di bumi Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali hamba-hambamu yang terpilih Dijadikan orang-orang yang ikhlas diantara mereka Sahabat yang dicintai Allah Bagi hamba-hamba Allah Yang melakukan amalan-amalan Namun tanpa keikhlasan Miscaya Semua itu akan sia-sia Seperti tertuang dalam firman Allah Surah Al-Kafi Ayat 103 dan 104 Katakanlah Maukah kami kabarkan tentang orang yang paling merugi amalan mereka Yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dunia Sedang mereka menyangka telah mengerjakan kebajikan Sahabat yang dicintai Allah Ikhlas menjadi salah satu jurus untuk melawan godaan syaitan Sekaligus melawan hawa nafsu Yang bisa menyesatkan manusia untuk menjauh dari Allah Allah SWT memberi peringatan tentang bahaya dan konsekuensinya Bagi mereka yang terjebak dalam perangkap hawa nafsu Allah berfirman dalam surah Al-Qasos ayat 50 Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu Ketahuilah Bahwa sesungguhnya mereka Hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka Dan siapakah yang lebih sesat Daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya Dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikitpun Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk Kepada orang-orang yang zolim Sahabat yang dicintai Allah Neraka dan surga adalah sebuah keniscayaan dari Allah Dan Al-Quran menjadi pedoman bagi manusia Agar senantiasa terhindar dari siksa api neraka Sahabat yang dicintai Allah Jurus berikutnya lagi Yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Zukhruf Bagaimana kita mampu untuk terbebas dari berbagai macam godaan syaitan dalam kehidupan kita Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Barang siapa yang menjauhkan diri dari apa-apa yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam berbagai kesempatan disampaikan bahwa yang disebut dengan zikrir rahman disini adalah Al-Quran Barang siapa yang meninggalkan membaca Al-Quran Maka dia akan didekatkan dengan syaitan Diikat syaitan dalam dirinya Dan dijadikan teman bagi dirinya Maka dari itu Kesimpulan dari ayat ini kita bisa ambil Sahabat yang dicintai Allah bahwa Salah satu jurus yang mampu Untuk kita andalkan dalam kehidupan kita Supaya kita itu terjauh dari godaan syaitan adalah Bagaimana kita dekat Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kita dekat dengan Al-Quran Keseharian kita kita hiasi dengan Al-Quran Wajar kalau seseorang itu Begitu mudah digoda oleh syaitan Kalau dia memang jauh dari Al-Quran Kalau dia jauh dari Al-Quran itu sesuatu hal yang Sangat membuat syaitan bergembira Dan mudah untuk menggoda manusia Begitu mudahnya diganggu untuk tidak khusyuh Begitu mudahnya diganggu untuk tidak nikmat ibadah Bahkan tingkatan berikutnya Begitu mudah diganggu untuk melakukan perbuatan mahasiat Begitu mudahnya diganggu untuk meninggalkan perbuatan takwa Susah meninggalkan mahasiat Ah berbagai macam lah bentuk gangguan Yang itu kita perlu tahu bahwa Salah satu jurus yang bisa kita andalkan adalah Ketika dia dekat dengan Al-Quran Satu hari ada bacaan yang sudah kita Kita mampu untuk istiqomahkan dari Al-Quran yang kita baca Maka di hari itu dengan sendirinya Dengan bacaan Al-Quran kita Kita melarang syaitan untuk ikut campur dalam kehidupan kita Dan inilah oros Dengan keutaman Al-Quran akan membawa manusia terhindar dari kudaan syaitan Kesesatan dan tipu daya orang-orang kafir dan munafik Dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Yaitu Al-Kitab atau Al-Quran Dan dirikanlah sholat Sesungguhnya sholat itu Mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan bungkar Dan sesungguhnya Mengingat Allah atau sholat Adalah lebih besar keutamaannya Dari ibadah lain Dan Allah mengetahui Apa yang kamu kerjakan Sahabat yang dicintai Allah Syaitan akan selalu menjadi musuh Bagi hamba-hamba Allah Yang beriman dan bertakwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin Untuk menjadikan syaitan sebagai musuh Seperti dalam firman Allah Surah Al-Fatir ayat 6 Sesungguhnya syaitan itu Adalah musuh bagimu Maka anggaplah ia musuhmu Karena sesungguhnya Syaitan-syaitan itu Hanya mengajak golongannya Supaya mereka menjadi penghuni neraka Yang menyala-nyala Bertakwalah kepada Allah Dan waspadailah Di budaya syaitan Sahabat yang dicintai Allah Alhamdulillah Selesai kita dari Akoba Pulau Gustaw Akoba Dan ini bukan hanya salah hari Tiga hari sampai dengan tanggal Dua belas kalau kita napar awal Dan tiga belas kalau kita sampai napar tani Artinya apa? Beginilah bentuk perlawanan kita kepada syaitan Tidak hanya berhenti pada satu masa Tapi terus berjalan Ini simbol saja Kenapa? Karena Allah SWT menegaskan Kita diminta untuk menyembahnya Sampai datang kematian Sembahlah Allah sampai datang kematian Menyembah Allah Melawan syaitan Masuk dalam kategori penyembah Allah Maka kita diminta melawan syaitan ini Bukan hanya dalam satu dua kali masa saja Tidak Tapi kita diminta untuk melawannya Sampai mati Sampai detik terakhir dalam kehidupan kita Syaitan harus mampu untuk kita lawan Kalau ini mampu kita lakukan Maka insya Allah Ini memasuk bahagia Daripada pengecewaan tahan Perintah Allah SWT kepada kita Dan termasuk dalam aplikasi Dari level jumrah Yang Allah syariahkan kepada kita Ketika kita melaksanakan ibadah haji Dan inilah Sahabat yang dicintai Allah Tidak ada yang bisa melindungi manusia Dari kudaan selain Allah Seperti dalam firman Allah Surah Fusilat Ayat 36 Dan jika syaitan mengganggu mu Dengan suatu gangguan Maka mohonlah pelindungan kepada Allah Sesungguhnya dialah Yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Sahabat yang disintai Allah Alhamdulillah Saya dengan Ustaz Ali ini Bawa batu Ada beberapa batu yang ada di tangan saya Karena memang di awal Itu ada jumrah ulat 7 kali batu Jumrah muspol 7 kali batu Dan jumrah apa-apa juga 7 kali batu Dan ini perlambangan saja Bahwa inilah bentuk perlawanan kita kepada syaitan Bukan hanya sekedar sekali saja Langsung selesai tidak Kenapa? Syaitan sudah memang betul-betul mengikrankan diri Yang punya izakmu Bahaya Allah Aku akan goda dan ganggu semua makhluk Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari diri Artinya apa? Mereka berusaha dengan segala kekuatan yang mereka miliki Untuk menggoda setaan Menggoda manusia dengan berbagai macam cara Kalau ini Apa yang mereka ikrankan Maka hendaknya Ini pun yang kita ikrankan Kita mampu untuk mematahkan Berbagai macam bentuk halangannya Mampu mematahkan godaan-godaannya Dengan berbagai macam cara juga Karena seandainya kita tidak mampu dengan ini Yang ini Kalau tidak mampu dengan ini Yang ini Contoh seperti misalkan Kita ketika marah Maka Rasul Salatullah Aneh Masalah meminta Ketika kamu marah Maka hendaknya kamu utuh Kalau utuh masih marah Duduk Duduk masih marah Tidur Tidur masih marah Dan melakukan ibadah-ibadah yang lain Artinya Hanya sekedar untuk mematahkan Godaan syaitan dari marah saja Kita diminta berbagai macam cara Dan harus berusaha Berjuang Karena seperti kita Melempar bangku tujuh kali baru Ini yang harusnya menjadi Satu motivasi Untuk diri kita pribadi Mulai detik ini Melawan syaitan Bukan hanya dengan sesuatu cara Tetapi Dengan berbagai macam cara Sampai syaitan Tidak lagi mampu Untuk Mencoba Tiga hal yang dapat dilakukan Oleh setiap mukmin Agar hatinya Senantiasa terjaga Dari bahaya syaitan Satu Selalu mengikat hatinya Dengan iman dan tawakal Kepada Allah Dalam segala urusan Dengan cara Memohon perlindungannya Dari kodaan Dan kejahatan syaitan Dua Menghindari sekecil apapun Perbuatan maksiat Kita harus menghindarkan diri Dari perbuat maksiat Dan sadarilah Bahwa Allah Senantiasa melihat Segala amal perbuatan Yang kita lakukan Tiga Membersihkan hati Dari sifat-sifat tercila Dan menghiasinya Dengan sifat-sifat terpuji Sahabat yang dicintai Allah Seruan kepada kemusrikan Terus mengalami perkembangan Dan penyesuaian Di setiap masa Namun Pada hakikatnya Seruan kemusrikan ini Mengajak manusia Untuk mengingkari Allah Dan membilokkan keimanan manusia Kepada Allah SWT Sebagai seorang muslim Kita dapat membintangi diri Di antaranya Menjadi hamba yang takwa Bertawakal Dan memperbanyak istighfar Zikir mengingat Allah Memperbanyak tobat Tidak tergesa-gesa Dan selalu berhati-hati Dalam melakukan segala urusan Sahabat yang dicintai Allah Ada satu pertanyaan ini ya Dari Finpage Porosurga Dari Haji Rahmadi Di Madiun ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Bagaimana membedakan Ketika kita ingin beramal soleh Antara Bisikan syaitan Dan Keinginan Untuk Beramal soleh Baik Ini mungkin pertanyaannya Masih terlalu Umum ya Tapi saya ingin Sedikit memberikan penjelasan Mungkin dari pertanyaan ini Ini mungkin menanyakan Ketika ada seseorang Yang ingin melakukan Satu amal soleh Ingin melakukan Satu amal soleh Tapi Dia merasa takut nih Kalau melakukan amal soleh Ada bisikan syaitan Entah dia ria Entah dia suman Entah apa Apa yang harus dia kerjakan Yang pertama Yang harus kita pahami bahwa Ketika kita ingin melakukan Amal soleh itu Lakukan saja Karena tidak ada Bisikan syaitan Yang meminta Seseorang itu beramal soleh Jangan sampai kita Ketika ingin beramal soleh Contoh Misalkan kita ingin sholat Sunnah badiyah di masjid Kira-kira saya sholat Sholat sunnah badiyah di masjid Atau tidak ya ustad Karena Takutnya ketika saya sholat sunnah badiyah Saya jadi ria Dilangkan ini dulu Karena tidak mungkin Syaitan itu menyuruh Menyuruh seseorang Untuk melakukan amal soleh Jadi kerjakan saja amal soleh Setelah amal soleh Sudah dikerjakan Maka tugas kita berikutnya Karena memang Satu Syaitan itu tidak pernah Putus asa menggoda manusia Dua Syaitan akan senantiasa Menggoda manusia Dengan berbagai macam cara Maka tugas kita yang kedua adalah Bagaimana kita mampu Untuk menjaga amal soleh ini Agar tetap bernilai amal soleh Kerjakan sholat Ketika ada bisikan syaitan Untuk ria Nah itu yang perlu dicegah Bukan sholatnya yang dicegah Tapi bisikan itu yang perlu dicegah Ketika ada Bisikan syaitan Misalkan Yang menggoda kita Untuk Orientasinya duniawi Tidak lilahi ta'ala Itu yang harus dicegah Ya Nah Dari sini kita perlu tahu Ketika kita mampu Untuk mengetahui Bahwa syaitan Tidak mungkin mengajarkan amal Tidak mungkin mengajarkan seseorang Untuk mengerjakan amal soleh Maka Sesuai dengan kaedah Kita harus beramal soleh Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak boleh meninggalkan amal soleh Hanya karena takut digoda oleh Syaitan Karena memang tugas kita Untuk menjadikan syaitan itu sebagai Musul Jadi Insya Allah Mudah-mudahan Kita Ketika kita sudah mampu Untuk melaksanakan Berbagai macam jurus Yang sudah Allah berikan Berkaitan dengan Cara-cara Menghilangkan berbagai macam Godaan syaitan Selepas itu Bismillah kita kerjakan Tapi Bukan berarti Godaan syaitan berhenti Sampai di sini Tidak Dia akan terus menggoda 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 Tugas kita adalah Melawan 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 Karena kalau ada godaan syaitan Kita lawan Godaan syaitan kita lawan Godaan syaitan kita lawan Dengan sendirinya dia akan melemah Dengan sendirinya Dia mampu untuk kita kuasai Berbeda Berbeda ketika seseorang digoda Dia ikut Digoda Dia ikut Digoda Dia ikut Maka dia akan tunduk Dan dia akan menjadi Makhluk yang dijajah oleh syaitan Walaia Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita termasuk bahagian orang Yang merdeka dari syaitan Dan dengan itu Kita dimasukkan ke dalam Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan inilah Poros syurga Sahabat yang cintai Allah Semoga kita semua Selalu menjadi hamba-hamba Allah Yang selalu mengingat Janji syaitan itu Untuk menggoda manusia Dan menjadikan manusia Lupa kepada Allah Seperti seruan Allah Dalam surah Al-Mujadilah Ayat 19 Syaitan telah menguasai mereka Lalu menjadikan mereka lupa Mengingat Allah Mereka itulah Gulungan syaitan Ketahuilah Bahwa sesungguhnya Gulungan syaitan itulah Gulungan yang merugi Semoga Kita selalu dalam Pelindungan Allah Dan selalu menjadi Hamba-hamba Allah Yang senantiasa ikhlas Dalam mengamalkan Perintah Allah Agar selalu terlindungi Dari gudan syaitan Yang membawa kita Ke jalan kesesatan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax